Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Oh iya anak, hari ini ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan Bentuk-bentuk pecahan ada apa aja ya? Nah, sekarang ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan Bentuk-bentuk pecahan itu ada empat ya anak Yang pertama ada pecahan biasa Yang kedua ada pecahan campuran Yang ketiga ada desimal Yang keempat ada persen Yang pertama ibu akan membahas mengenai pecahan biasa Pecahan biasa A per B A itu pembilang B itu penyebut Contohnya 3 per 8 3 nya pembilang 8 nya penyebut Yang kedua Pecahan campuran Suatu pecahan biasa Dapat diubah dalam bentuk pecahan campuran Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Contohnya ada 3 per 2 14 per 5 Dan 35 per 12 Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Cara pembagian bersisa Inget ya yang ini nak Hasil Sisa Per pembagi Kita lihat contoh berikut Ubahkan pecahan 14 menjadi campuran Penyebutnya kamu taruh luar Sedangkan Pembaginya kamu taruh Di Dalam Karena Nih Penyebutnya di luar Sedangkan pembilangnya di taruh dalam Karena yang kita akan bagi Pembilangnya 14 Dibagi 5 Kira-kira pertalian berapa 5 dikali berapa Yang hasilnya mendekati 14 Ya benar Angka 2 2 dikali 5 10 10 10 14 14 Dikurang 10 Sama dengan 4 Yang tadi bu Lissa bilang Hasil Sisa Per pembagi Hasilnya berapa 2 2 2-nya taruh sini Sisanya berapa 4 bu Taruh Sini 4-nya Habis itu Pembaginya berapa Angka 5 5-nya taruh sini Yang kedua Melubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Cara mengubah pecahannya Contohnya Hubah pecahan 2 3 per 4 Menjadi pecahan biasa Yang pertama Kamu bisa tulis Yang ini udah di jabatan ya Bisa tulis kayak gini Ini 2 3 per 4 Sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 4 Ditambah 3 Per 4 Karena dibawahnya 4 2 Dikali 4 8 Ditambah 3 Per 4 Sama dengan 11 Per 4 Nah ibu Yang ketiga Akan membahas Desimal Mengenai Bilangan Desimal Pecahan biasa Dapat diubah Menjadi pecahan Desimal Jika Memiliki Penyebutnya 10 100 Dan 1000 Pertama Yang di Contohnya Contohnya dulu ya Ada 1 per 10 3 per 10 22 per 100 Dan 51 per 1000 Kita bahas Yang pertama Pecahan Berpenyebut 10 Nah Nah Ini diingat ya Nah Diingat A Per 10 Sama dengan 0,8 Misalkan Ibu kasih contoh 1 Per 10 Sama dengan 0,1 Yang kedua 3 Per 10 Sama dengan 0,3 Yang ketiga 35 Per 10 Sama dengan 3,5 Yang kedua Pecahan Berpenyebut 100 A Per 100 Sama dengan 0,0 A Contohnya 1 Per 100 Sama dengan 0,01 Yang kedua 22 Per 100 Sama dengan 0,22 Dan Yang ketiga itu 275 Per 100 Sama dengan 2,75 Yang ketiga Pecahan Berpenyebut 1000 A Sama dengan A Per 1000 Sama dengan 0,00 0,00 A Contohnya 1 Per 1000 Sama dengan 0,001 Yang kedua 25 Per 1000 Sama dengan 0,025 Yang ketiga 175 175 Per 1000 Sama dengan 0,175 Sekilas info Ingat Nilai tempat Dari 12,345 Angkat 5 Per 1000 Nilainya 5 Per 1000 Angkat 4 Per 100 Nilainya 4 Per 100 Yang ketiga Angkat 3 Per 10 3 Per Nilainya 3 Per 10 Terusnya Angkat 2 Satuan Nilainya 2 Sedangkan Angkat 1 Puluhan Nilainya 10 Nah Yang keempat Ibu akan Membahas Dentang Persen Lambang Persen Seperti ini Persen Artinya Per 100 Contohnya Penulisan Persen Ini 20 Dibacanya 20 Persen Mengubah Persen Ke Bentuk Pecahan Biasa Atau Pecahan Campuran Contohnya 20 Persen Sama Dengan 20 Per 100 Sama Dengan 20 Per 100 Ini Kita Sama-sama Dibagi 20 Penyebutnya Pembilangnya Dibagi 20 Penyebutnya Dibagi 20 20 Dibagi 20 1 100 Dibagi 20 Sama Dengan 5 Hasilnya 20 Persen Sama Dengan 1 Per 5 Yang kedua 150 Persen Sama Dengan 150 Per 100 Sama-sama Dibagi 50 150 Dibagi 50 3 100 Dibagi 50 2 Sama Dengan Ini Dari Kejalan Biasa Diubah Menjadi Kejalan Campuran 1 1 Per 2 Yang selanjutnya Mengubah Kejalan Biasa Atau Campuran Contohnya 1 Per 4 Sama Dengan Berapa Kira-kira Pertanya 1 Per 4 Sama Dengan 1 Dikali 100 Dibagi 4 Dibagi 4 194 Berapa 25 Jadi Hasilnya 1 Per 4 Sama 25 Persen Yang kedua 1 2 Per 5 Ini kan Pecahan Campuran Kita Ubah Dulu Ke Pecahan Biasa 5 Dikali 1 5 Ditambah 2 7 Atasnya Dikali 7 5 Karena Dia Penyebutnya 7 Per 5 Dikali 100 Sama Dengan 7 Dikali 100 Dibagi 5 7 Dikali 100 700 Dibagi 5 Sama Dengan 140 Jadi 1 2 Per 5 Sama Dengan 140 Persen Sekian Pembelajaran Dari Ibuna Semoga Bermanfaat Pembelajaran Hari ini Sebelum Kita Mengakhiri Kita Membaca Alhamdulillah Sekian Pembelajaran Dari Ibuna Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh